Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...publik dibuat geger oleh pernyataan yang dilontarkan seorang YouTuber. Ia adalah Indira Kalista, seorang beauty vlogger yang telah memiliki subscriber sebanyak 3 juta. Dirinya belum lama ini diundang di sebuah sesi tanya-jawab di vlog Gritte Agatha. Gritte menanyakan tentang sikap Indira selama pandemi Corona COVID-19 seperti saat ini. Namun pernyataan yang diungkapkan Indira membuat publik geram dan mengecam pulahnya itu. Ia memberi jawaban seolah meremehkan bahaya COVID-19. Sebagai seorang YouTuber, Deddy Corbuzier akhirnya ikut angkat bicara tentang ulah Indira itu. Hal ini diungkapkan Deddy kepada Melania Iricardo di YouTube Melania yang diunggah pada tanggal 15 Mei 2020. Mengenai yang heboh sekarang, satu orang YouTuber dengan subcribe berbesar dan banyak orang disappointed dengan dia mengupload konten yang menurut gue little bit ignorant. What do you think, ujar Melania? Ada dua orang di sini yang kena, satu Gritte satu di forget the name siapalah itu. Kalau menurut gue Gritte ini enggak salah, terang Deddy Corbuzier. Walaupun enggak upload, tanya Melania. Walaupun upload, karena menurut gue itu komentar orang tersebut. Kalau misal gue wawancara orang terus orang itu enggak suka sama sesuatu itu, out of power control tambahnya. Deddy menurutkan bahwa itu murni kesalahan Indira dan bukan kesalahan Gritte Agatha sebagai pemilik akun YouTube. Yang salah dari Gritte adalah ketika dia ikutan ketawa seperti menyetujui, ujar Deddy. Kalau si orang ini Indira memang salah, kalau dia percaya itu silahkan, tapi ketika lukau arkuar itu namanya sombong, tegas, Deddy. Sebelumnya Gritte dan Indira membuat publik heboh saat keduanya membahas tentang COVID-19. Aku jarang pakai masker, kalau shikmas aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara gitu aku enggak pakai. Kecuali kalau ditegur, kalau enggak ya aku lepas lagi, ujar Indira. Ia bahkan mengaku tak peduli jika dirinya terinfeksi COVID-19 hingga meninggal dunia. Abis itu kalau ke mal atau ke pasar segala macam pegang-pegang, misalnya abis beli makanan nih dari ojek online, aku enggak cuci tangan buat makan, jelasnya. Walau-walam kek lu kena corona kek, kena demam berdarah kek, kena penyakit apa semua bisa mati lu tahu enggak. Seru Indira, sebagai pemilik channel, Gritte nampak tertawa mendengar jawaban Indira yang menyesatkan itu. Terima kasih telah menonton!